Untuk pantimnya gak ada ya Cuma dalam pakan trementasi Bapak ini ya menggunakan Cara yang simple saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya Dikwanpam teman-teman Channel yang mengedukasi Mereferensi, memberikan informasi Tentang seputar dunia peternakan Baiklah teman-teman Tidak poin saja Kali ini saya kedatangan Anak-anak sekolah ya Dari mana? Ini anak-anak ini mau tanya-tanya tentang Pakan trementasi Karena dari gurunya ada tugas Cara membuat pakan trementasi Itu teman-teman Pertanyaan pertama apa? Saya mau membuat pakan trementasi Apa saja bahannya? Oh Kalau dalam pembuatan pakan untuk kambing Ataupun rumput ya Intinya rumput ya Bisa menggunakan rumput Atau raman-ramanan yang lainnya Atau misalnya Ada rumput liar Ada odot Ataupun ya Misalnya Daun saw Bisa Lalu Yang simpel saja Karena pada dasarnya Pembuatan pakan trementasi itu Adalah Sistem pengawetan pakan Untuk Misalnya kita dalam keadaan sibuk Ataupun dalam cuaca ekstrim seperti ini Kan gak mungkin ngarit Jadi kelebihannya yang memiliki pakan trementasi Ketika musim hujan Ketika kita sedang malas Ataupun mau kita ke ondangan Atau mau ada rapat Atau mau gimana Itu yang gak usah ngarit Jadi ngarit itu Kalau waktu nyantai saja Itu perlebihan pakan trementasi Untuk bahan kini tidak ada Cuma Yang digunakan Kalau bapak Hanya menggunakan tetes tebu saja Tetes tebu Pengganti tetes tebu itu bisa dengan gula Bisa dengan gula Gula merah Kalau tidak ada tetes tebu Misalnya kalian mau membuat Nanti Kan ini tugas ya dari bapak gurunya Kalian misalnya mau membuat sampel ya Bisa kalian membuat pakai Apa namanya Keler Pakai wadah atau toples Tentunya harus Kedap udara Harus padat Harus padat Harus rapat Itu baru di Disimpan di atasnya Kalau tidak kurang jelas Ada di videonya Di channel bapak Di kuantang channel tentunya Ada cara pembuatan Pakan trementasi ya Kalau tidak salah itu video Ke Berapa ya Ketiga kalau tidak salah Di bawah Klik di videonya Ada di Video ketiga Itu ada Itu Untuk Alat Bahan kimia tidak ada tentunya Ya Seperti itu Apalagi Pak Cara pembuatnya Bagaimana Untuk pembuatan Pakan trementasi Kalau bapak sih Ngambil yang simpel saja Ya Yang ke satu Tentunya Ya Alat dulu ya Karena kalian harus Membutuhkan alat Ya Alat yang harus Alat yang harus disiapkan oleh kalian Jemblung Atau wadah Ataupun Kalau untuk Percobaan Itu bisa memakai Topless kecil Ya Itu yang harus disiapkan Selanjutnya rumput Ya Sudah ada rumput Kalian simpan Kedalam Ya Tentunya Rumput Atau rumput yang Akan Di Prementasi Tentunya harus dikeringkan terlebih dahulu Ya Jangan sampai Ketika proses Kalian mau membuat pakaian Prementasi Tapi kondisi rumputnya Masih basah gitu Itu tidak baik Seharusnya Rumputnya itu Harus kering Lebih baik kering ya Daripada terlalu basah Ya Labun Cik basah orang lama Labun serang rekes kita Ya Jadi bagus seperti itu Ya Minimal kadar air berkurang dulu Ya Jadi sebelum Proses pembuatan pakaian Prementasi Kalian Keringkan dulu Bisa dijemur Bisa dengan Di angin-anginkan Caranya Disimpan berapa hari Kalau di angin-anginkan Kan enggak layu Enggak kuning Enggak kuning Sudah itu Kalian simpan Ke dalam jemblung Kalau bapak itu Mengodokan jemblung Simpan ke dalam jemblung Itu harus padat Ya Saratnya juga Yang harus menjadi persyaratan Harus padat Contohnya Kalian mau membuat Pakan perengan kasih Itu harus padat Ya Jangan sampai Ada ruangan Di dalamnya Ya Jangan sampai Ada ruangan Di dalamnya Harus padat Karena Kalau Longgar Penyimpanannya longgar Sudah dipadatkan Itu ya Busuk nanti Tidak akan jadi Proses fermentasinya Ya Jemblung ya Itu alatnya Lalu rumput Kita simpan Sudah dikeringkan Sudah padat Misalnya sudah pul Baru kita Apa namanya Diberi tetes tebu Tentunya Tetes tebunya Dikasih sedikit Kalau kalian yang Tidak ada tetes tebu Bisa menggunakan Kecap Bisa menggunakan Gula merah Itu bisa Ya Itu saja Sudah itu Ditutup Rapat-rapat Ya Dan Penutupan tersebut Harus Benar-benar Rapat Jangan sampai Ada udara Yang masuk Itu syaratnya Jangan sampai Ada udara Yang masuk Jadi Nanti Kalian harus Menggunakan Topless ya Ataupun Wadah yang lainnya Jangan menggunakan Plastik yang Apa namanya Cepat robek Karena Kalau Menggunakan Plastik yang robek Eh cepat robek Plastik cepat robek Yang tipis Misalnya Itu bisa meledak Ya Bisa meledak Tentunya harus Padat Ya Harus yang keras Apa namanya Wadahnya Supaya nanti Pas ada udara Di dalam Karena Di dalam itu Ada gas Ya Karena Pakai fermentasi Itu kalau dibuka Bapak itu Pakai jemlupak Ciosnya Cios Cios Gagas Gitu Jadi Alatnya harus Kalau menggunakan Plastik yang Agak tahan Jangan cepat Kecak Karena nanti Walaupun padat Jadi melendung Jadi Berapa Berendung Jadi mengembang Jadi mengembang Seperti itu Itu dalam Pembuatan Pakan Kerementasi Itu saja Prosesnya Seperti itu Simple Bapak Tidak menggunakan Apa namanya Mungkin Dedak Bapak tidak Menggunakan Dedak Tidak Menggunakan Yang lainnya Dikarenakan Ya Itu biaya Juga Bagusnya Pakan Pementasi Menggunakan Dedak Pakannya Dihampalkan Dulu Dijemur Lalu Dikasih Dedak Di Ampel-ampel Sampai Pakai Tetes sebu Itu orangnya Seperti itu Sumpah Bapak kan Ingin efesien Waktu saja Tetapi Untuk Pengawetan Pakan Bisa jadi Itu saja Ada lagi Enggak Jelas Berapa hari Pementasi Oh Berapa hari Pakan Pementasi Bisa Diberikan Kepada Ternak kita Kepada Kambing Ataupun Kepada Domba Kalau Ide Untuk Waktu 15 Hari Ide Bagusnya Tetapi Kalau Dalam Keadaan Kalian Misalnya Terdesak Dikarenakan Misalnya Hujan Atau Kondisi Yang tidak Menentukan Untuk Ngarit Misalnya Ya 7 hari Sudah cukup 7 hari Sudah bisa Diberikan Kepada Ternak Kita Karena Mungkin Situasi Kita Terkadang Ada Sibuk Ada Sedang Sakit Atau Gimana Jadi Tergantung Kondisi Tapi Minimal Itu 7 Hari Ada Lagi Enggak Pertanyaannya Enggak Ada Lagi Enggak Ya Itulah Gambaran Cara Pembuatan Pakan Fermentasi Ya Kalau Kurang Jelas Kalian Bisa Lihat Di Video Bapak Ada Di Cemengan Di Kuampang Cara Pembuatan Pakan Fermentasi Ya Bisa Itu Untuk Jujuh Sumber Kalian Mungkin Itu Cukup Dari Bapak Mungkin Cukup Sekian Pemencara Dari Kami Terima Kasih Banyak Atas Pemencaranya Mohon Maaf Tidak Mengganggu Waktunya Dan Mudah-mudahan Menenangnya Pada Selamat Amin 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 Ya Mungkin Cukup Sekian Teman Teman Wawancara Dari Nikuan PAM Anak Anak Ini Ini Tugas Dari Pak Kudus Siapa Ini Pas Sandy Ya Dari Pas Sandy Salam Buat Pas Sandy Dari Peternak Kebunungan Biasa Dari Channelnya Diku An PAM Sampaikan 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 Salam Mudah-mudahan Kalian Menjadi Anak-anak Yang Sukses Pelak Dan Ingat Juga Sekolah Yang Baik Yang Bener Karena Kalian Masih Anak Sekolah Mengukur Ada Kesempatan Coba Manfaatkan Waktu Semaksimal Mungkin Coba Supaya Nanti Sudah Besar Kalian Berkaryanya Demilang Coba Fokus Saja Cari Ilmu Biar Nanti Kalian Pas Terjun Di Masyarakat Ilmunya Sudah Padat Terima 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 Terimakasih Yang Sudah Menyimak Channel Dikuman Pampang Terimakasih Banyak Dan Jangan Lupa Yang Sudah Subscribe Saya Terimakasih Banyak Karena Teman Sudah Mendukung Channel Kami Ini Dan Bagi Teman Yang Belum Subscribe Moj Bantu Subscribe Biar Channel Ini Semakin Berkembang salam ngarit, salam peternak Indonesia big one fun mande ee terima kasih